Intro Shalom selamat malam bapak ibu saudara saudari yang dikasih Tuhan Renungan firman Tuhan pendeta dokter Erastus Sabdono Bersama saya Zed Ferry Malam hari ini berjudul Belum Dalam Perkenanan Allah Di dalam kitab Yaakobus 4 ayat 5 tertulis bahwa bukan tanpa alasan Kalau kitab suci mengatakan bahwa Allah menginginkan roh yang ditempatkan di dalam diri manusia dengan cemburu Roh yang ditempatkan di dalam diri kita maksudnya bukanlah roh kudus Melainkan roh manusia Sesungguhnya roh manusia itu berasal dari Allah Dalam penciptaan manusia yang ditulis di dalam kitab kejadian 2 ayat yang ketujuh Dikatakan bahwa Allah menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidungnya Maksud ayat ini adalah bahwa Allah menempatkan roh di dalam diri manusia Itulah sebabnya manusia adalah anak-anak Allah Allah adalah bapaknya Sebab roh manusia atau roh yang ada pada manusia berasal dari Allah sendiri Demikianlah Allah menghendaki agar roh yang ditempatkan di dalam diri kita kembali kepadanya Dalam kitab pengkotbah fasal 12 ayat yang ketujuh tertulis Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya Jadi ketika Yesus mengajar kita memanggil Allah sebagai bapak Secara tidak langsung Yesus menunjukkan agar kita kembali kepada bapak Yaitu dari mana kita berasal Tetapi kenyataannya banyak orang yang tersesat Ciri yang paling dominan dari kehidupan seorang yang tersesat Adalah tidak memiliki naluri untuk pulang kepada bapak Sebab percintaan dunia telah menguasai dan membelenggu hidup mereka Percintaan dunia ini juga membelenggu Para teolog yang berusaha mencari nilai diri dengan kemampuannya bertiologi lewat media sosial Tentu spirit atau gairah yang mereka pancarkan bukanlah roh yang lemah lembut dan tentram dari Allah Tanpa disadari mereka telah meracuni diri mereka sendiri Dan meracuni orang lain yang mendengarkan mereka Mereka tidak menganggap diri mereka sesat Karena merasa memiliki doktrin yang benar Biasanya doktrin yang mereka anggap benar adalah doktrin yang dirumuskan oleh para teolog-teolog yang terdahulu Dan diakui oleh konsili-konsili serta gereja-gereja sebagai kebenaran yang sejajar dengan otoritas Alkitab Sehingga dianggap mutlak sudah benar Padahal doktrin-doktrin tersebut lahir dari suasana saling membenci sampai pada tingkat saling membunuh Tentu saja doktrin-doktrin tersebut harus dikoreksi Apakah masih kontekstual atau relevan untuk kehidupan orang percaya pada saat ini Karena para teolog-teolog tersebut adalah orang-orang yang mengajar Maka mereka mengarahkan jemaat bukan pada kekerajaan Allah Melainkan hanya pada pemahaman atau pengertian-pengertian doktrin yang tidak mengubah perilaku jemaat Guna menjadi anak-anak Allah yang berperilaku sebagai anak-anak Allah Bagaimana jemaat bisa mengalami perubahan perilaku sebagai anak-anak Allah Kalau pengajarnya sendiri belum berperilaku sebagai anak-anak Allah Dari tulisan dan ucapan mereka di media sosial Sangat jelas wajah pribadi-pribadi yang tidak layak disebut sebagai anak-anak Allah yang berperilaku mulia Ironisnya mereka sangat hafal kata demi kata dalam kalimat doa Bapak kami Mereka bisa mengajar tentang Allah Tetapi mereka tidak pernah mengalami perjumpaan yang benar dengan Allah yang hidup Tidak heran kalau perilaku mereka sama dengan orang-orang yang tidak mengenal kebenaran Hal ini jelas membuktikan bahwa doktrin yang mereka pahami bukanlah kebenaran Sebab kebenaran pasti mengubah perilaku manusia Yang sama dengan memerdekakan manusia dari dosa Orang yang dimerdekakan dari dosa adalah orang-orang yang memiliki keagungan perilaku yang pasti terekspresi secara nyata dalam kehidupan Ekspresi kelakuan mereka pasti dapat dirasakan oleh orang yang memiliki nurani yang bersih Tetapi orang-orang yang nuraninya tidak bersih tidak dapat melihat penyesatan yang dilakukan oleh mereka Bahkan sebaliknya mereka memusuhi orang yang benar dan menuduhnya sebagai sesat Padahal pikiran mereka lah yang sesat Tentu saja mereka tidak menyadari keadaan mereka yang keracunan itu Dan tidak menyadari bahwa mereka sedang meracuni orang lain juga Harus diingat bahwa kekristenan bukan sekedar agama yang sibuk mempersoalkan doktrin Walaupun tentu saja doktrin itu penting Kekristenan adalah jalan hidup Yaitu kehidupan Yesus yang harus dikenakan Hal ini lebih daripada segalanya Maksudnya lebih dari sekedar liturgi dan doktrin Doktrin yang benar akan dimiliki seseorang yang hatinya haus dan lapar akan kebenaran Bukan saja tekun mempelajari doktrin dari berbagai buku-buku Melainkan berjuang untuk membunuh monster atau kodrat dosa di dalam dirinya Atau manusia lama serta tidak mencintai dunia Manusia lama seseorang tidak akan bisa dimatikan hanya dengan memiliki pengetahuan Mengenai doktrin-doktrin Alkitab Seringkali doktrin-doktrin Alkitab hanya mengisi pikiran Dan tidak membawa perubahan dalam perilaku Tetapi sebaliknya bisa membangun kesombongan atau arogansi akademis atas orang-orang tertentu Orang-orang seperti itu telah membuat pikiran banyak orang terfokus pada Olah nalar saja Bukan olah manusia batinia Untuk menjadi makin seperti Yesus Yaitu pribadi yang melakukan kehendak Bapak Hanya orang yang melakukan kehendak Bapak yang akan masuk ke dalam kerajaan surga Hanya dengan berbekal pengetahuan doktrin Alkitab yang dipelajari di sekolah tinggi teologi Mereka merasa sebagai orang yang sudah mengenal kebenaran dan mau meluruskan orang lain Padahal mereka sendiri belum lurus dan tidak hidup dalam perkenanan kepada Allah Demikian kebenaran firman Tuhan malam hari ini Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati